Pemirsa aksi sosial yang diberi nama Razia Perut Lapar Bribka Zulham Shah, seorang anggota polisi Polres Tanjung Pinang, terus meluas Razia Perut Lapar yang dilakukannya tidak hanya di seluruh sudut kota Tanjung Pinang, bahkan hingga ke ibu kota Jakarta. Di sasla perjalanan dinas yang biasa dilakukan kebanyakan orang untuk melihat keindahan ibu kota Jakarta, namun tidak untuk Bribka Zulham di sasla perjalanan dinasnya untuk menyempatkan diri menebarkan kebaikan dengan melakukan Razia Perut Lapar bagi warga yang membutuhkan, seakan telah menyatu pada dirinya dan bukan hal baru bagi dirinya, melakukan Razia Perut Lapar ini di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kemarriang. Sehingga di sasla perjalanan dinasnya di ibu kota Jakarta, ia pun selalu menyempatkan diri untuk saling berbagi bersama sesama di beberapa lokasi seperti di Monas, Masjid Istiqal, Lapangan Banteng, Taman Kota, dan Pinggiran Kali. Dari aksi rutin yang dilakukannya ini, ia diculuki oleh warga sebagai polisi berhati mulia yang sempat viral di kalangan masyarakat kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa tumbuh di pohon pinang, kini ditebang dengan rata. Biasa kita berbagi di Tanjung Pinang, kini kita di Jakarta. Kenapa begitu? Hari ini Razia Perut Lapar berada di kota Jakarta. Insya Allah kita akan berbagi dengan saudara-saudara kita yang ada di seputaran Masjid Istiqal. Silahkan ikuti kegiatan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap selamat. Aksi sosial yang dilakukannya ini selain membantu warga mengisi kekosongan perut, Razia ini juga sebagai sedekah untuk kesembuhan seng ibundanya yang saat ini menderita sakit jantung serta seorang tunanetra sejak lahir. Selain itu dirinya pun dibesarkan oleh ibunya tanpa seorang ayah serta sempat berjualan di kaki lima hingga dirinya menjadi seorang polisi. Suprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.